Kabar bahagia cair Bansos Rp600.000 di wilayah kecamatan ini mulai hari ini tanggal 21 Maret 2024. BLT ini sudah ditunggu-tunggu KPM. Kira-kira bantuan apa yang cair Rp600.000 ini? KPM PKH dan BPNT wajib mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel media PKH dan BPNT. Ya, teman-teman semua, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu sehat ditambahkan rejekinya yaa, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik Sobat Youtube pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terbaru mengenai PKH hari ini. Kabar bahagia cair Bansos Rp600.000 di wilayah kecamatan ini mulai hari ini tanggal 21 Maret 2024. BLT ini sudah ditunggu-tunggu KPM. Kira-kira bantuan apa yang cair Rp600.000 ini? KPM PKH dan BPNT wajib mengetahuinya. Nah bagaimana informasi selengkapnya? Maka dari itu simak terus videonya jangan di-skip-skip yaa. Supaya tidak terjadi gagal paham dalam menyerap informasi yang disampaikan. Alhamdulillah ada kabar gembira lagi. Bantuan sosial berupa BLT sebesar Rp600.000 siap disalurkan mulai Rabu, tanggal 21 Maret 2024. Di berbagai wilayah, salah satu pencairan Bansos BLT Rp600.000 bakal digelar di wilayah kecamatan Gunung Kerinci, Jambi pada Rabu, tanggal 21 Maret 2024. Alhamdulillah, bagi KPM yang mendapat Bansos Rp600.000 ini, bisa segera menggunakan uang tersebut yaa untuk membeli kebutuhan pokok harian. Lalu Bansos apakah yang cair di atas? Apakah BLT mitigasi risiko pangan? Berikut ini ulasannya untuk Anda. Perlu diketahui saat ini sejumlah Bansos, tengah disiapkan di momen bulan Ramadan 2024 ini. Mulai Bansos reguler dan Bansos tambahan, diharapkan mampu meringankan beban kebutuhan sehari-hari bagi KPM yang terdaftar sebagai penerima. Dan saat ini masih ada penyaluran Bansos, yang sedang berlangsung lewat transfer kartu KKS dan PT POS Indonesia. Nah Bansos yang saat ini masih dalam proses pencairan, adalah Bansos BPNT. Baik periode Februari hingga Maret 2024 atau Januari hingga Maret 2024. Lalu Bansos apakah yang cair di wilayah Jambi? Benarkah Bansos BLT mitigasi risiko pangan yang sudah lama ditunggu pencairannya? Ternyata pencairan Bansos Rp600.000 di wilayah Jambi bukanlah BLT mitigasi risiko pangan atau MRP melainkan BLT dana desa. Nah setidaknya ada 16 desa yang bakal dicairkan BLT dana desanya mulai hari ini. Setiap KPM bakal mendapatkan pencairan sebesar Rp600.000 sampai Rp900.000 untuk alokasi 2 bulan dan 3 bulan. Meski demikian, pencairan BLT desa ini harus melihat kesiapan desa masing-masing. Artinya jika dananya siap, KPM bisa mendapatkan total Rp900.000. Namun jika dana desa belum siap, KPM hanya mendapatkan Rp600.000. Saya ucapkan selamat bagi para KPM yang mendapatkan pencairan BLT dana desa di hari ini. Dan semoga pencairan Bansos tersebut bisa bermanfaat sebaik-baiknya. Amin. Nah demikianlah informasi di kesempatan video kali ini. Sampai bertemu di kesempatan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.